Beginilah kondisi sebuah tempat budidaya ikan hias yang rencananya akan dipergunakan oleh pemilik. Bangunan tersebut robo di terjang Angni Puting Beliung Senin sore lalu. Sebuah gudang ambruk dan atap mes karyawan terbang, namun bangunan tersebut tidak mengentungi izin mendirikan bangunan atau IMB. Hal ini dibenarkan oleh UPT Pengawas Bangunan 3 Wilayah Lewiliang D.P.K.P.P.K. Bupatin Bogor. Bahkan pihak UPT telah melayangkan surat teguran terhadap pemilik. Seharusnya sebelum terbitnya IMB tidak diperbolehkan untuk membangun terlebih dahulu. Bahkan pengajuan dan terbitnya IMB setelah tenaga ahli dari dinas mengecek langsung ke lapangan sesuai dengan konsep dan side plan bangunan dari pemilik yang mengajukan. Sudah pernah diperiksa ya, perizinannya memang belum memiliki izin. Dan sudah pernah kita harapkan supaya diproses ditempuh perizinan. Mungkin waktu itu alasannya lagi menempuh izin dasar warga. Ijin warganya belum selesai jadi belum bisa menangkap ke perizinan berikutnya. Selain tidak mengetuangi IMB, izin lokasi terhadap warga masyarakat sekitar tidak dimilikinya. Dari Pemijahan dan CMPH Kabupaten Bogor, Iman Abdurrahman melaporkan.